Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw Dan disini saya masih menggunakan Corel X7 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat Prem atau bingkai sertifikat Dengan mudah Seperti yang tampak pada monitor anda Kita akan coba membuat Print atau bingkai seperti ini Baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Saya buka halaman baru Oke, langkah pertama adalah Kita buat kotak sebesar area kerja kita Kebetulan saya disini menggunakan kertas A4 Disini Kita akan buat kotak disini Cara buat kotaknya biar kotak K sama besar dengan bingkai Atau area kerja kita ini Anda cukup double klik pada rectangle tool Double klik Akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja kita A4 Berikutnya kita buat garis vertikal dan horizontal Saya buat garis menggunakan prehand tool Saya buat vertikal dulu Klik disini Lepas Besar ke bawah Kalau sudah rata tinggal di klik Gini Sekarang yang horizontal Klik disini Tarik begini Sudah rata baru di klik Ganti point random menjadi pick tool Baru di block semua Masuk di block semua Kita akan nge block Dua garis dan satu kotak ini Tekan C pada keyboard untuk rata Vertikal Vertikal rata dengan kotak yang ini Berikutnya Tekan E pada keyboard untuk rata Tengah horizontal E pada keyboard Oke Seperti ini Berikutnya kita buat Ellipse atau lingkaran Disini Saya buat lingkaran Bentuknya seperti ini Saya zoom Oke seperti ini Terus saya buat lingkaran lagi Tekan ctrl biar benar-benar bulat Nah begini Saya zoom lagi Dan tiga pick tool Lingkaran ini kita posisikan disini Berikutnya lingkarannya kita duplikat Dengan cara Kita geser kesini Baru klik kanan pada mouse anda Itu untuk duplikat Begini Berikutnya kita block semua seperti ini Berikutnya kita group Anda bisa klik tombol Toolbar Group ini Klik di group ini Atau ctrl G Begitu Berikutnya kita akan Memutar Dan mendupikat Objek ini Pada jendela transform Kalau jendela transform ini tidak tampil Anda bisa menampilkan disini Ring Transform Pilih salah satunya Pilih position misalkan Dan kalaupun Tampilan corel anda tidak ada ring Anda bisa merubah tampilannya ini Mungkin tidak ada ring Tapi berubah jadi objek gitu ya Kalau anda ingin tampilan sama seperti Corel saya Anda bisa merubahnya disini Windows Workspace Baru pilih yang klasik Selanjutnya kita pilih yang ini Pada tampilan Jendela transformasi Pilihnya yang rotate Ini saya masukin disini 5 derajat Terus saya Copy yang saya hasil 1 Posisinya di tengah Terus saya apply Apply membentuk Pintaran Nah seperti ini Bluetoothnya kita block semua Baru kita group Ctrl G Atau menekan Toolbar ini Seperti ini Kalau ini Garisnya terlalu tebal Rubah disini Kita pilih yang Terus mengenai warnanya Anda bisa rubah disini Di palette color Anda bisa Memilih warna biru Mewarnain garis Klik kanan Pada warna Atau warna merah Klik kanan Saya ambil contoh yang sama aja Warna biru Berikutnya kita buat Sebuah kotak Seperti ini Nah begini Saya posisikan Seperti ini Kotaknya Kanan kirinya sama Kanan kirinya sama Terus Pilih lingkarannya ini Klik kanan Pilih power clip Insert Klik di kotaknya Berikutnya Tampilan kotak ini Kita Non aktifkan Atau kita Tidak kita Perlihatkan Dengan cara Pada Kumpulan Warna ini Anda klik Pada tanda silam Tapi klik kanan Klik kanan Jangan hapus garisnya Berikutnya ini Kita duplikat ke kanan Biasa sama Posisi duplikatnya Pilihnya yang ini Position Pilihnya ke kanan Diplikat sebanyak satu Kita apply Seperti ini Berikutnya Saya buat kotak Disini Nah begini Saya buat kotak Pilihnya saya Saya ubah menjadi Shape tool Saya disini Saya pilih kanan Saya font potuk kurpak Kotaknya Saya ubah menjadi kurpak Terus saya double click Disini Di titik yang sebelah Kiri atas Double click Akan terjadi Seperti ini Berikutnya Saya block semua Objeknya Pilih Terus saya pilih Ini Pilih trim Untuk memotong Terpotong Setelah terpotong Seperti ini Objek ini Kita Balik Secara Horizontal Pilihnya ini Mirror Horizontal Seperti ini Baru Kita duplikat Geser ke bawah Balik ke kanan Baru kita putar Kita putar Disini 270 Derajat Ini Kecilkan lagi Saya balik Mirror Vertical Seperti ini Baru kita Posisikan disini Kalau kita perhatikan Ini tidak sempurna Ini lepas Bisa kita perbalik Kita geser dulu Objeknya Biar Gesernya pas Bisa menggunakan Control Pakai panah Panah-panah ke atas Kita posisikan dulu Yang bagian Atas ini Kita sempurnakan Saya zoom Sekecilkan Nah Cara Cara Memperbaikinya Seperti ini Cara Memperbaikinya Kita buat Kotak disini Control Baru tarik Begini Buat kotak Seperti ini Ubah pointer kita Menjadi Set tool Baru kita Klik kanan Convert to kurupa Kita Sini Double klik Kita potong lagi Seperti ini Nah Sekarang kita memotong Yang ini dulu Dengan menggunakan Kotak ini Dubok seperti ini Baru pilih trim lagi Berikutnya Berikutnya kotak ini Kita balik Kotak ini Kita pilih dulu Kita balik Vertical Terus kita balik Terus kita balik Terus sental Baru kita Buat semua Seperti ini Baru pilih trim lagi Nah ini hasilnya Sudah sempurna Oke Seperti itu Cara Memperbaikinya Berikutnya Kita posisikan dulu Objek ini Ke sudut Baru kita geser Ke sudut Seperti ini Berikutnya kita duplikat Kita duplikat Kita duplikat Kita duplikat Saya pilih yang ini Masih pada Jendela transform Kita pilih yang kanan Sebanyak Satu dulu Kita apply Apply lagi Berikutnya kita duplikat Yang bagian bawah Sini Kita pindah posisinya Ke bawah Kita apply Berikutnya kita Blok Semua Seperti ini Dan kita Besarkan Sesuai dengan Garis tengahnya ini Yang bawahnya juga Seperti ini Setelah kita Posisikan Seperti ini Kita group Klik tombol Atau Toolbar Group Atau Ctrl G Berikutnya kita akan Duplikat Ke Sebelah kanan Sini Dengan memilih Mirror Scale and Mirror Pada jendela transform Kita posisikan Yang Horizontal dulu Baru posisinya Ke sebelah kanan Sini Sebanyak satu Dia akan membalik Dan menduplikat Seperti ini Berikutnya kita Seleksi Dua-duanya Kanan dan kiri Seperti ini Kita block Seperti ini Terus kita akan Duplikat ke bawah Dia membalik Dan menduplikat Kita Non aktifkan Mirror Horizontal Terus kita aktifkan Mirror Vertical Kita pindah posisinya Ke bawah Seperti ini Dicopy Atau Duplikat Sebanyak Satu Dan kita Apply Hasilnya Seperti ini Garis Bantunya Yang horizontal Dan vertikalnya Kita Hapus Oke Sudah jadi Seperti ini Berikutnya Akan kita Pindahkan Kotak Yang bagian luar Ini Kedalam sini Kita posisikan Kita pindahkan Seperti ini Oke Oke Saya zoom Di bagian sini Nah Seperti ini Hasilnya Berikutnya Kita akan Kecilkan kotak Ini Kalau kita Mengecilkan Dengan Teknik Menekan Tombol Sip Pada Keyboard Baru Kita Kecilkan Seperti ini Baru Kita Lepas Ini Lebar Lebar Kanan Kiri Dan Atas Ini Horizontal Dan Vertikalnya Ini Berbeda Kalau kita Perhatikan Di sini Lebarnya Ini Sempit Dan Ini Agak 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 Besar Nah Biar Lebarnya Sama Ukurannya Sama Saya Kembalikan Kotaknya Kita Menggunakan Blend Kita Buah Kotak Pilih Ini Mohon Maaf Pilih Bukan Blend Tapi Contour Kita Akan Kasih Efek Contour Kita Posisikan Kedalam Seperti Ini Posisinya Geser Kedalam Oke Bisa Tulis Sebanyak Dua Dua Kalau Misalkan Kurang Lebar Jarak Saya Tambah Nah Seperti Ini Berikutnya Kita Kecah Ini Blend Ini Kan Jadi Satu Kesatuan Ini Tiga Kotak Ini Kita Klik Kanan Di Sini Kenakan Di Garis Klik Kanan Baru Pilih Brick Contour Group Tepat Ganti Kepik Tool Kotak Ini Kita Hapus Oh Ini Kita Pindahkan Kebawah Dulu Yang Ininya Karena Tidak Bisa Memilih Kotak Kita Pindahkan Kebawah Dengan Cara Ring Order To Back Baru Kita Bisa Memilih Kotak Nah Ini Kita Hapus Dan Sudut Kotak Ini Kan Kita Manipulasi Akan Kita Edit Sedikit Saya Pilih Kotak Kita Ungroup Dulu Kita Ungroup Masih Dalam Satu Group Dua Kotak Ini Tidak Bisa Dipisah Saya Ungroup Kotak Kotak Nya Baru Saya Pilih Lagi Kotak Nah Ini Kita Buat Modena Seperti Ini Saya Pilih Yang Nomor Dua Ini Terus Saya Masukkan Besar Lengkungannya Di Sudut Ini Saya Pilih Dua Baru Saya Enter Sebelum Kita Enter Ini Kita Hidupkan Kunci An Agar Kalau Kita Rubah Satu Ini Semua Sudutnya Akan Berubah Saya Enter Nah Seperti Ini Hasilnya Yang Ini Juga Sama Kita Rubah Juga Saya Masukkan Dua Juga Nah Gitu Berikutnya Ini Garisnya Kita Tebali Disini Pilih Pilih Satu Warnanya Saya Kasih Warna Yang Sama Dengan Ini Klik Kanan Mewarnain Garis Yang Ini Saya Kasih Warna Hitam Tebal 6,5 Sudah Gak 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 Seperti Itu Oke Inilah Hasilnya Yang Bagi kita Buat Tadi Biar Menarik Kita Akan Buat Background Contohnya Seperti Ini Seperti Ada Tulis Kita Kita Kan Buat Caranya Begini Pakai Text Kita Buat Tulisan Besar Semua Certificat Gitu Ya Font Saya Kasih 12 Saya Ball Warnanya Saya Kasih terus saya duplikat ke kanan menggunakan position ke kanan ini saya masukin di sini bukan min 3 tapi min 5 saya apply ke bawah ya ke sini ke kanan dulu nah ini saya masukin 30 karena saya duplikat apply 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 seperti ini nah seperti ini ini saya pindahin ke bawah sini atau ke samping saya ingin menyamakan jaraknya ini seberapa banyak saya pindah posisinya ke bawah ini saya kasih 5 gitu ya saya apply nah seperti ini saya blok semua baru ctrl G gitu ya itu saya masukkan ke dalam kotak yang yang hitam ini nah sini klik kanan pilih power clip di kotak sini masuk ke dalam sini kalau misalkan masih terlalu terang kita bisa kurangi klik kanan edit power clip warnanya kita kurangi misalkan saya pilih warna yang agar agar nah gini tidak begitu terang terus ini saya posisikan seperti ini biar Hai pas posisinya bagaimana cara menggunakan transform ini sudah saya jelaskan di video tutorial saya sebelumnya silahkan anda lihat bagaimana cara menggunakan posisinya bagaimana cara menggunakan posisinya bagaimana cara menggunakan squishy umm ini rotek dan mirror scale and mirror sudah saya jelaskan di video tutorial saya sebelumnya selesai anda lihat bagaimana cara menggunakan tutorial ini nah itu bagaimana cara membuat prim atau bingkes dengan mudah dan cepat semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau komen dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda